Belinda Pes Baik Nenek Peri, aku berangkat ya. Bismillahirrohmanirrohim Kemudian kereta kencana yang dinaiki Cinderella melesat menuju istana kerajaan. Sesampainya di istana. Pesta dan sanya sudah dimulai. Sebaiknya aku masuk saja deh. Ketika Cinderella memasuki tempat pesta istana, seluruh tamu sangat terkagum-kagum melihat kecantikan Cinderella. Begitu juga dengan pangeran. Kemudian pangeran menghampiri Cinderella. Hai, selamat datang. Bolehkah saya tahu siapa nama Nona? Hai pangeran, kenalkan nama hamba Cinderella. Wah, nama yang cantik. Bolehkah kita berdansa bersama? Baiklah pangeran, dengan senang hati. Kemudian pangeran dan Cinderella berdansa bersama. Siapa sih gadis itu? Datang-datang main serobot saja. Harusnya pangeran berdansa denganku. Huh. Wah, cocok sekali mereka. Aku suka mereka berdansa bersama. Sangat cocok sekali. Anastasia, kamu apa-apaan sih? Harusnya kamu mendukung aku, bukannya gadis itu. Tapi mereka benar-benar cocok kok, Drizella. Daripada sama kamu. Anastasia, ngeselin deh kamu. Wah, gawat. Sudah hampir jam 12 malam. Aku harus kasih tahu Cinderella nih. Aku video call sekarang deh. Eh, jamku berbunyi. Maaf pangeran, sebentar ya. Halo nenek perih, ada apa? Cinderella. Cinderella, kamu lupa ya. Sebentar lagi, jam 12 malam. Kamu harus pulang. Hah? Oh iya, aku hampir lupa. Buruan pulang sayang. Sebelum kamu berubah jadi upik abu lagi. Oh iya, baik nek. Aku segera pulang. Ada apa Cinderella? Sepertinya ada yang penting. Anu pangeran, hamba harus pulang sekarang. Kok buru-buru sih? Kita kan belum ngobrol banyak. Nanti saja pangeran, hamba harus pergi. Maaf pangeran. Tunggu Cinderella, jangan pergi dulu. Kemudian Cinderella berlari keluar dari istana. Karena terburu-buru, sepatu Cinderella tertinggal satu di teras istana. Terima kasih telah menonton. Sudah jam 12 malam. Aku tidak bisa mengambil sepatuku. Aku harus lari sebelum diketahui pangeran. Kemudian pangeran menemukan sepatu Cinderella yang tertinggal. Hmm, sepertinya ini sepatu Cinderella yang tertinggal. Besok, aku harus mencari dia. Dan mengembalikan sepatu ini. Keesokan Harinya Eh, Ella. Tahu nggak, tadi malam pestanya seru banget. Pangeran berdansai dengan gadis cantik. Kayaknya mereka cocok banget deh. Masa sih? Wah, senangnya bisa ikut pesta. Sebenarnya... Hmm... Anastasia nggak tahu kalau gadis itu adalah aku. Sebenarnya apa, Ella? Hmm, nggak jadi deh. Pagi itu pangeran berkeliling ke semua rumah untuk mencari pemilik sepatu yang tertinggal di kerajaan. Sampailah di rumah Cinderella. Assalamualaikum, permisi. Hah, sepertinya itu suara pangeran. Hah, pangeran ke rumahku. Dia pasti akan menjemputku. Oh, pangeran. Aku datang. Permisi. Saya sedang mencari pemilik sepatu ini. Loh, ini kan sepatuku yang hilang semalam. Duh, makasih ya pangeran. Sudah mengembalikan sepatu ini. Maaf, tapi silahkan dicoba dulu sepatunya. Supaya saya tahu kalau nona pemilik sepatu ini. Sudah pasti pas dong, pangeran. Nih, lihat ya. Kemudian Drizella mencoba sepatu yang dibawa pangeran. Tapi sayang sekali ukuran sepatu tersebut tidak sesuai dengan kaki Drizella. Maaf, pangeran. Sepertinya kaki saya sedang bengkak. Jadi nggak pas. Maaf ya, nona. Sepertinya nona bukan pemilik sepatu ini. Saya permisi dulu. Eh, eh, pangeran. Pangeran, tunggu. Oh, ternyata masih ada garis lain yang tinggal di rumah ini. Ada dong, pangeran. Namaku Anastasia. Dan ini adikku Ella. Anastasia, ngapain kamu bawa-bawa Ella ke sini? Hah, emang kenapa? Ella juga berhak cobain sepatunya kan? Nona-nona, silahkan kalian coba sepatu ini. Baik, pangeran. Baik, pangeran. Aku duluan ya. Kemudian Anastasia mencoba sepatu yang dibawa pangeran. Aduh, sempit banget, pangeran. Sepertinya ini bukan sepatuku deh. Ukuran sepatuku agak jumbo gitu. Baiklah, nona. Nggak apa-apa. Sekarang, silahkan nona yang satunya mencoba sepatu ini. Baik, pangeran. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian Cinderella mencoba sepatu yang dibawa pangeran. Wah, ukurannya pas dengan kakiku. Hah, berarti kamu gadis pemilik sepatu ini. Kamu Cinderella kan? Iya, pangeran. Namaku Cinderella. Hah? Aneh. Kok mereka sudah kenal sih? Wah, pantusan. Tadi malam aku merasa kenal dengan gadis yang berdansa dengan pangeran. Ternyata kamu Ella. Sebaiknya aku rubah Cinderella menjadi putri cantik seperti tadi malam. Hup. Oh, lala. Ramala. Berubahlah. Oh, ternyata kamu benar-benar Cinderella. Aku akan membawamu ke istana. Baiklah, pangeran. Hamba akan ikut pangeran ke istana. Ella, bolehkah aku ikut ke istana? Iya, Ella. Aku juga pengen ikut. Boleh ya. Pangeran, apakah mereka boleh ikut? Boleh. Asal kalian berubah dan tidak akan nakal lagi. Baik, pangeran. Hamba tidak akan nakal lagi. Hamba mau jadi gadis yang baik hati seperti Cinderella. Kemudian pangeran membawa Cinderella tinggal di istana. Cinderella dan pangeran hidup bahagia selamanya. Malam hariku sendiri menatap bintang begitu terang. Rembulan begitu indah pancarkan cahaya terang hati. Aku pun tersenyum. Aku pun tersenyum menanti esok hari. Tak sabar ingin bersama teman-temanku lagi. Oh sungguh sangat gembira bersama teman semua bermain bersama-sama di hari liburku. Oh sungguh sangat gembira bersama teman semua tertawar yang gembira di hari liburku. Sampai jumpa di video selanjutnya.